Halo, hai, yipi! Bisa kanva with Kani Yoni Hai semuanya, kembali lagi bersama Vioni dari Kani Yoni Pada video kali ini, aku mau ajak teman-teman untuk bikin desain tuibon kemerdekaan Indonesia Menggunakan kanva free aja Sementar lagi, kita akan memasuki periode 17 Agustus ya teman-teman Sekarang ini, kita akan buat sama-sama tuibon seperti ini Yang bisa kalian share kepada orang lain Supaya mereka juga bisa memeriahkan kemerdekaan Indonesia Tonton udah lihat hasil desainnya? Yuk, kita langsung masuk ke tutorialnya Seperti biasa, tonton bisa masuk dulu aja ke kanva.com Kemudian sign up atau login terlebih dahulu Setelah itu, kita akan pakai template Instagram Post Yang ukurannya 1080 x 1080 pixel Setelah tonton masuk ke blank page seperti ini Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah masuk dulu ke bagian elemen Kita cari yang namanya Indonesia Flash Kita klik grafik Di sini kita akan pakai yang satu ini ya teman-teman Kita klik terlebih dahulu Kemudian kita rotate sedikit Dan kita perbesar area elemennya Taruh di bagian bawah Kira-kira seperti ini ya Kemudian kalau teman-teman lihat nih di sini Area bawahnya ada bagian yang nggak ketutupan Berarti kita akan masukkan dulu elemen Supaya bagian bawahnya ketutupan nih teman-teman Kalian klik lagi elemen Di sini kita akan masukkan shape kotak Teman-teman bisa klik satu kali Kemudian kita perkecil Dan kita taruh di sini Kita tutupi area yang nggak ketutupan ya teman-teman Kemudian copy paste Dan kita pindahkan ke sebelah kanan Kita tarik untuk menutupi area yang tidak tertutup lainnya Oke deh teman-teman Di sini area bawahnya sudah tertutup dengan sempurna Tapi aku mau ganti dulu warnanya teman-teman Aku merasa kayaknya kurang cerah nih warnanya Jadi aku mau ganti dengan warna merah cerah Teman-teman bisa ganti dulu aja warnanya itu Dengan kode hex cc1b1d Kemudian klik change all Jadi di bagian bawahnya ini warnanya lebih terang ya teman-teman Next teman-teman bisa masukkan shape di bagian atasnya Sama aja kita masukkan shape kotak lagi Untuk warnanya kita ganti dengan warna merah yang udah kita pakai sebelumnya Kita taruh di bagian atas Kemudian sekarang teman-teman cari lagi shape Klik see all Dan kalian scroll aja sampai kalian melihat elemen yang satu ini Elemen ini kalian ganti dulu aja jadi warna merah Kita perkecil Kemudian kita taruh di bagian bawahnya Jadi kita mau buat seolah-olah ada canopy gitu ya teman-teman Supaya si elemennya gak polos dengan shape kotak aja Copy paste Kita taruh sampingnya Kemudian kita copy paste aja dan pindahkan sampai full ya teman-teman Aku mau ambil elemen di mana ada anak-anak yang lagi megang bendera Indonesia Teman-teman bisa cari aja elemen yang namanya Independence Day Diversity Kita klik grafik Nah teman-teman bisa ambil yang ini Kebetulan ini elemennya di Canva Free ya teman-teman Setelah kalian klik Nanti jadinya image teman-teman Kalian bisa klik edit image Kemudian kalian bisa kasih shadow aja Nah kebetulan saat ini aku lagi ada di fitur edit image yang lama Teman-teman kalau misalkan kalian pakai edit image yang baru juga gak masalah ya teman-teman Kalian bisa masuk aja langsung ke shadow Di sini aku pilih dulu shadow Kemudian kalian kasih aja shadow di bagian elemennya Mau kasih yang drop Oke setelah itu kita klik apply Setelah teman-teman klik apply Jangan lupa teman-teman kalian lihat lagi di bagian atasnya Apakah sudah tersimpan atau belum Kalau belum tersimpan jangan kalian lanjut mendesain Nanti yang ada desainnya kalian jadi error Teman-teman bisa geser-geser dulu aja elemennya sampai dia tersimpan seperti ini Ada gambar awan dan ada checklistnya Kemudian teman-teman pindahkan Kita taruh di bagian bawah ya Selanjutnya aku mau kasih bubble speech Seolah-olah anak-anak ini nih lagi ngomong Dirgahayu Indonesia ku Atau Bineka Tunggal Ika dan lain-lainnya Kita akan masukkan elemen lagi Kita cari aja Square Speech Bubble Kita pilih yang ini Kita pindahkan ke bagian elemennya Copy paste lagi Pindahkan ke sebelah kiri Kemudian kita flip horizontal Tonton bisa atur aja posisi tata letaknya sesuai keinginannya kalian ya Kemudian kita klik text Kita klik at the heading Kita tuliskan dulu Dirgahayu Indonesia ku Kita ganti fontnya Tonton boleh pilih font sesuai keinginannya kalian Tapi aku akan pakai font yang namanya Montak Nah Kita pilih yang ini ya Kita perkecil dulu tulisannya Kita buat dia jadi dua baris Kemudian click spacing Line spacingnya kita turunkan sedikit teman-teman Kita perkecil Kemudian kita masukkan ke dalam bubble speechnya Kita rapikan dulu ya Kemudian kita copy paste lagi textnya Kita pindahkan ke sebelah kanan ya Masuk ke dalam bubble speechnya Kita ganti dulu textnya Indonesia Pastikan posisi textnya ini ada di tengah bubble speechnya Oke deh Untuk bagian bawahnya aku rasa udah cukup seperti ini teman-teman Selanjutnya Kita akan beralih untuk menghias area atasnya Di bagian atas aku mau tulisin aja Kemerdekaan Indonesia Kemudian aku mau masukin logo 78 tahun Yang sesuai sama tahun ini teman-teman Tapi aku mau pakai hidden font yang ada di bagian elemen Jadi kita nggak akan pakai font untuk menuliskan kemerdekaan Indonesia Tapi kita akan pakai elemen Tonton-tonton klik lagi elemen Kemudian kalian cari aja yang namanya Queer Key 3D Vintage Letter Kita klik grafik Nah teman-teman akan melihat kombinasi font seperti ini Tonton-tonton klik dulu titik 3 Kemudian kalian scroll dan kalian klik view collection Kalau tonton mau masukin kode setnya langsung Boleh juga ya Kalian bisa pause dulu aja video ini Terus kalian lihat deh kode set yang ada di sininya Masukin kode setnya sama persis Huruf kapitalnya, huruf kecilnya, angka, dan lain-lainnya Karena disini aku mau masukin kata-kata kemerdekaan Indonesia Sedangkan bagian desainnya kita udah banyak banget ya elemennya Jadi aku mau masukin dulu 8 page Supaya nanti kita lebih gampang untuk memasukkan si letter-letternya Tonton bisa tuliskin aja kemerdekaan Indonesia Menggunakan letter font seperti ini Oke deh teman-teman disini aku sudah berhasil menuliskan kemerdekaan Indonesia Nah teman-teman kalian bisa select dulu aja semua bagian elemennya Kemudian kalian klik group Supaya nanti kalian lebih gampang untuk pindah-pindahin elemennya Kita pindahin dulu ya elemennya dari page baru ini Ke page pertama tuibonnya kita Nah teman-teman bisa taruh aja seperti ini Selanjutnya kita akan download dulu logo 78 tahun Indonesia dari Google Untuk bagian logonya sudah aku masukkan juga nih ke Canva Kemudian aku taruh di sudut kanan atas Sampai disini desainnya teman-teman belum selesai ya Kalian masuk lagi ke bagian elemen Kemudian kalian scroll sampai kalian melihat elemen grid Kalian klik aja satu kali Nanti secara otomatis gridnya ini akan masuk ke dalam desainnya kalian Kalau misalkan kalian udah masukin grid seperti ini Disini ada gambar sikunya teman-teman Kalian perkecil aja Supaya nanti ketika fotonya teman-teman di upload ke Canva Dan dimasukkan ke dalam tuibonnya Gak terlalu zoom in Kita perkecil juga area bawahnya Jadinya ada kotak untuk masukin foto disini Sekarang desainnya teman-teman udah selesai Gimana sih cara bagiinnya? Kalian bisa langsung klik share Kemudian kalian scroll sampai kalian lihat yang namanya more Terus kalian cari aja yang template link Disini akan ada tampilan copy link Kalian klik aja copy Terus link ini kalian share aja kepada penerimanya Nanti setelah mereka klik link yang kalian kasih ini Mereka akan masuk ke tampilan Canva Gak perlu sign up juga bisa ya teman-teman Kemudian mereka upload dulu fotonya mereka ke Canva Dan mereka masukin fotonya ke dalam frame ini Cara masukin foto ke dalam frame-nya cukup mudah teman-teman Cukup drag and drop aja ke dalam frame-nya Kalau sudah selesai nanti mereka hanya perlu klik share Kemudian klik download Downloadnya sebagai PNG Oke deh teman-teman gimana? Simple banget kan? Kita udah buat tui bon kemerdekaan Indonesia Menggunakan Canva Free aja Jadi yuk langsung dipraktekkan Jangan cuma ditonton doang Aku tunggu hasil karyanya teman-teman Tek aku di Instagram story dengan hashtag GoCanVasion Dan mention aku di Atkanioni C-A-N-I-O-N-Y-A-2 Thank you semuanya yang sudah nonton tutorial ini Semoga bermanfaat Kalau kalian ada request tutorial atau konten lainnya Kalian bisa tulis di kolom komentar Jangan lupa like video ini dan juga subscribe Thank you dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Bye-bye